Apa kalian masih sulit membedakan antara asteroid, komet dan meteor? Benda apa sih mereka? Bagaimana bisa terbentuk? Yuk mari kita bahas sama-sama. Pada dasarnya, ketiga benda tersebut bisa dikatakan sama. Mereka mulai terbentuk karena sisa-sisa dari pembentukan sistem tata surya kita yang terjadi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Ketika itu, awan gas dan debu angkasa saling bertabrakan dan berkumpul saat pembentukan tata surya, puing-puing dari sisa pembentukan itu melayang bebas di angkasa dan beberapanya terikat oleh gravitasi dari planet dan bintang. Namun, kenapa ada yang dinamakan asteroid, komet dan meteor? Apa perbedaannya? Mari kita mulai dari asteroid. Benda ini adalah benda langit yang berukuran relatif kecil dan terdiri dari bebatuan serta logam, memiliki ukuran dari yang hanya beberapa meter hingga ratusan kilometer. Asteroid terbesar yang pernah terlihat bernama Ceres, asteroid ini berukuran 940 kilometer. Di tata surya kita, ada tempat yang menjadi tempat berkumpulnya para asteroid ini. Tempat ini bernama Sabut Asteroid Utama, sabuk ini terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Sedangkan komet, biasanya bersifat lebih dingin. Sebuah komet tersusun dari unsur es, debu dan bahan organik lainnya. Benda ini memiliki inti padat yang dikelilingi oleh atmosfer kabur dan ekor cahaya yang panjang. Komet biasanya terbentuk di daerah yang dingin dan jauh dari pusat tata surya. Lebih tepatnya, terletak di sabuk kuiper dan awan oor. Ketika sebuah komet mendekati matahari, panas dari matahari akan membakar es di inti komet hingga menguap sehingga menghasilkan efek dari ekor cahayanya terlihat lebih panjang. Komet juga muncul secara teratur atau dalam perjalanan sekali seumur hidup seperti komet Halley. Namun berbeda dengan meteor, benda ini sebenarnya adalah sebuah komet atau bahkan asteroid yang memasuki atmosfer bumi dan terbakar oleh atmosfer bumi. Kita menyebut fenomena tersebut sebagai bintang jatuh atau juga biasa disebut dengan meteor. Meteor terlihat sebagai cahaya yang terang dan dapat terlihat hanya dalam waktu yang singkat saat melintasi langit. Sebuah meteor yang jatuh dan berhasil mendarat di permukaan bumi, disebut dengan meteorit. Meteor besar yang membuat dinosaurus punah diperkirakan memiliki ukuran 10 km dan bermasa 1,3 triliun ton. Seperti itulah sedikit informasi mengenai asteroid, komet dan meteor. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.